Ruben Onsu pulangkan veteran Beto Gantete karena sikapnya berlebihan ke Sarwenda. Terima kasih telah menonton! Sampai-sampai ada isuayang kad veteran Ruben Onsu memulangkannya ke NTT karena sikap sang putra ke Sarwenda. Rumor ini disiarkan sebuah video dikenal Youtube milik akun Andi Wijaya. Video tersebut berjudul, Akhirnya Ruben Onsu pulangkan veteran Beto ke NTT. Di thumbnail menampilkan foto kolase, pertama ada foto Ruben sedang nangis dan di sisi lain diletakkan foto veteran bersama Sarwenda. Di foto tersebut ada keterangan akhirnya Ruben Onsu pulangkan veteran Beto ke NTT karena dinilai sudah berlebihan. Sejauh ini video tersebut ditonton 54.000 views, 306 likes dan 69 komentar hingga pada saat artikel ini ditulis. Di kolom komentar banyak yang percaya atas klaim video tersebut. Beberapa komentarnya antara lain, tindakan yang tepat Ruben, semoga keluarga Ruben selalu baik-baik saja ujar akun bernama Siti Zainab. Pulangkan saja timpal akun bernama Cetot Akustik, lantas benarkah klaim video tersebut. Dilansir suara.com dari laman turnbethox.id pada 17 Januari 2023 di menit ke 042, dalam video tersebut naransinya menyebutkan bahwa adanya keretakan hubungan antara Ruben dengan veteran yang mengakibatkan Ruben mengambil keputusan untuk memulangkan veteran ke NTT. Nyatanya, pada saat artikel asli ini ditulis pada 12 Januari 2023, Ruben dan veteran tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perpecahan hubungan antar keduanya. Di unggahan Instagram, Ruben dan veteran juga tak perlihatkan konflik antara keduanya, mereka masih terlihat harmonis. Misalnya, ada foto veteran dan Ruben Onsu yang lagi bernyanyi di panggung di unggahan tanggal 12 Januari 2023. Kemudian, ada juga momen veteran pethox yang terlihat sedang melakukan sesi foto bersama Ruben Onsu. Lalu, di akun Instagram milik Ruben terlihat sedang melakukan live bersama veteran pethox. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!